Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Pasca terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga mobil bertona sebesar jenis truk Fuso dan dua mobil penumpang pada selasa malam kemarin, PJ Wali Kota Palembang, Ratu Dewa meminta dinas perhubungan untuk proaktif menangani arus lalu lintas di dalam kota Palembang. Pasalnya, kasus kecelakaan yang melibatkan mobil bertona sebesar di jalanan kota Palembang sudah sangat sering terjadi. Untuk itu, PJ Wali Kota Palembang meminta Dishub menertibkan sekaligus menegakkan aturan tegas terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di dalam kota Palembang. PJ Wali Kota Palembang sendiri mengakui sudah melakukan evaluasi terkait hal ini. Surat edara, tipawan, termasuk berwalia, semuanya sudah ada, tinggal implementasi di lapangan. Sekali lagi, saya minta dengan dinas perhubungan untuk benar-benar menerapkan aturan, regulasi yang sudah dibuat bersama. Tetapi ini merupakan sinergi dan kolaborasi dari semua stakeholder terkait terhadap penanganan kecelakaan itu. Meski kecelakaan yang melibatkan mobil bertona sebesar ini membuat dua mobil penumpang ringsek, namun tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!